Pemirsa Bologmi kembali lagi, kita masih akan meneruskan perbincangan kita mengenai biar Ormas tidak bikin cemas, sidang skors dicabut. Oke, saya lanjut kembali ya, saya ke Bung Isneni. Bung Isneni, mungkin kita sama-sama NU dengan Muhammadiyah merasa bahwa bukan bagian dari Ormas yang bermasalah karena sudah lebih tua dari Indonesia ini atau kemudian ikut merawat Indonesia sejak dulu. Tapi apakah Anda melihat bahwa kemudian sekarang ketika demokrasi masa yang terjadi, apakah ada pembiaran karena penegakan hukum yang tidak tegas dari kepolisian? Sebelum saya menjawab itu, saya harus luruskan pertama karena ini angel di internal. Jadi kalau saya bicara atas nama NU tidak punya kapasitas. Saya adalah komandan banser, yang kapasitas saya bicaranya paling maksimal di ranah ansor. Jangan sampai sepulang dari sini saya dimarahi kiai karena abang. Kayak abang saya ini bicara atas nama pemuda Muhammadiyah, bukan Muhammadiyah. Nanti campur baru. Oke, jadi kalau saya memandang sebetulnya begini ya, fenomena di Bandung ini kan masalah kecil. Masalah kecil. Masalah kecil jangan sampai dibesar-besarkan. Kalau kita bicara Ormas, Ormas yang bawai, bukan baik aja, bawai itu banyak di Republik ini. Negara harus sadar bahwa di Republik ini banyak Ormas baik. Kalau ada Ormas yang tidak baik, yang berdirinya barusan-barusan, kata abang saya ini. Karena kita ini pemuda ansor berdiri tahun 1934. Beliau ini tahun 1912 Muhammadiyah berdiri dan sebagainya. Kalau Indonesia selama ini, akhir-akhir ini memudahkan Ormas berdiri, tentunya negara harus mengatur. Kalau sudah dipermudah pendiriannya, maka pengawasannya harus kuat. Mengaturnya harus kuat. Jangan sampai ada pembiaran. Karena apa? Kata-kata ini bisa di, di, macem-macem lah, diartikan macem-macem. Pembiaran itu dalam hal apa? Apakah karena kemudahan mendirikan itu termasuk pembiaran atau ketika mereka melakukan pelanggaran tidak ditindak dengan cepat? Kalau itu memudahkan pendirian ini kan sudah menjadi kesepakatan bersama di undang-undang. Nah, pembiaran ini juga kalau Pak Polisi diminta untuk menindak tegas, kapasitasnya ada enggak di undang-undang? Ini penting. Jangan sampai Pak Polisi diminta sebagaimana yang ada di masyarakat tetapi tidak punya ruang, tidak punya kapasitas di undang-undang. Makanya artinya sekarang ini, kalau ruang itu enggak ada, maka revisi undang-undang penting untuk kenyamanan negara ini. Bagi saya adalah sebuah realitas Ormas ini ada yang nakal, ada yang masalah. Harus ditertipkan. Caranya ditertipkan ada enggak alat negaranya, undang-undangnya. Kalau belum ada, mari kita revisi. Termasuk sampai pentahapan pembebaran. Karena sekarang ini mudahnya Ormas berdiri, maka punishmentnya harus nampak. Apa itu? Kalau mudah berdiri, nyalai naturan, enggak Pancasilais, enggak NKRI, ya bubarkan. Tetapi ada prosedur. Ada prosedur. Kalau hanya nakal-nakal saja tidak bertentangan dengan Pancasilais? Pengawasan ada. Ada Depdagri yang bina-bina. Bina-bina kan sering manggil-manggil bina juga. Yang dipanggil gitu. Baik, oke. Kita ke Pak Pujo, Pak. Boleh. Pak Pujo, bagaimana Pak? Tadi dikatakan bahwa ada beberapa Ormas yang kalau nakal harus ditindak. Apakah ada ruang untuk polisi kemudian di situ? Saya harus menjawab tadi. Bahwa sepertinya polisi tidak berdaya. Tadi kata-kata yang akan atau tidak membiarkan. Membiarkan. Ini harus diluruskan ya Bang Latif. Jadi dalam berbagai kasus ya, apakah kasus penganian atau perkembakaran dan lain-lain, semuanya ditangkep tuh Bang. Tolong Abang salah tadi kalimatnya itu membiarkan salah. Jadi semua kasus yang bisa kita lakukan oleh polisian, di mana itu melanggar KUHP, atau undang-undang lain, selama ini masih menjadi kewenangan polisian, kita lakukan Bang. Dan kita tangkapin semua itu Bang. Sepanjang masuk wilayah tugas kepolisian. Tugas kepolisian. Oke. Kan baik undang-undang KUHP maupun dari diri kus lainnya. Tetapi masalah pembinaan Bang tadi yang dibilang membiarkan, ini kan ada pakarnya sebelah saya. Baik. Kan begini, ini dari Kementerian Dalam Negeri gitu Bang. Mungkin nanti yang lebih baik Bang Laude. Jadi kalau masuk ke pembinaan tadi itu sama sekali polisi tidak punya wilayah sama sekali. Jadi secara struktural organisasi. Ini harusnya nanti Bang Laude lah. Nanti apa-apa banyak. Oke. Nanti Bang. Langsung Pak Laude. Baik, terima kasih Bang Latif. Jadi sebetulnya kita berharap Ormas jangan bikin cemas lah. Karena memang kita harapkan juga Ormas hadir bisa mendukung pencapaian tujuan nasional, tujuan negara di sana. Dan Ormas tentu ketika membentuk Ormas ya, ini harus kita sepakat dulu bahwa Ormas dalam konteks yang kita bicarakan ini adalah yang punya status atau terdaftar loh ya. Itu yang perlu kita sepakati. Kemudian bahwa Ormas yang terdaftar ini mereka ketika mendaftar misalnya membentuk begitu punya anggaran dasar, punya anggaran rumah tangga gitu. Itu konstitusinya dia. Dan itu menjadi penjuru utama pertama bahwa dia menjalani aktivitasnya itu sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangganya gitu. Kemudian di dalam regulasi kita juga memuat bahwa dia punya kewajiban untuk melaksanakan sesuai dengan tujuan organisasinya. Kemudian beberapa kewajiban-kewajiban yang lain tadi mendukung tujuan negara, melaksanakan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan seterusnya menjaga ketertiban umum gitu. Begitu juga ada diatur juga soal larangan-larangan tadi. Tegas hari ini di dalam undang-undang kita nomor 17 tahun 2013 itu. Lalu ada peraturan pemerintah, peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2016. Dalam konteks ini sebetulnya hari ini sudah sangat memadai. Tapi tadi sudah mendengarkan dari teman-teman menyampaikan bahwa mungkin ada yang longgar seperti misalnya ketika adanya indikasi-indikasi yang mungkin katakan melanggar terhadap larangan tadi atau kewajiban itu. Sehingga perlu kita lakukan tadi. Kita melakukan pemantauan, kita melakukan pembinaan, kita melakukan pemberdayaan kepada mereka. Untuk mengingatkan bahwa hitoknya tujuan berdirinya mereka itu sesuai tujuan organisasinya tadi. Pastinya seperti itu. Oke. Salah satu syarat terbesar untuk pembubaran itu apakah hanya karena bertentangan dengan Pancasila? Atau ada misalnya unsur radikalisme di sana? Gini. Hari ini kita tidak bicara dalam konteks pembubaran loh. Yang kita pahami di dalam Undang-Undang 17-2013 itu adalah yang paling tinggi itu adalah pencabutan statusnya. Baik dia terdaftar atau berbadan hukum. Ya. Seperti itu. Tentu melalui fase yang relatif panjang tadi. Sebelum kita berikan peringatan pun yang ada satu, kedua, ketiga dan seterusnya sampai dengan pencabutan status tadi itu. Ada upaya-upaya persuasif yang dilakukan oleh pemerintah. Kita ketahui juga bahwa pengawasan Ormas ini itu dilakukan secara internal oleh dia sendiri. Tadi sudah dijelaskan juga di dalam mereka mungkin. Belum tentu semuanya juga sepakat dengan apa yang dilakukan secara kelembagaan. Bahwa kegiatan itu belum tentu dilembagakan. Bahwa itu adalah merupakan aktivitas lembaga. Mungkin belum tentu juga. Bisa saja mungkin di antara mereka. Lalu pengawasan eksternal yang krusial itu misalnya dari masyarakat sendiri. Masyarakat mau ngawasi dalam artian memelihat, memantau aktivitas Ormas seperti apa. Begitu juga pemerintah dan pemerintah daerah. Oke. Bung Renal kalau kita bicara tentang prosedur penertiban itu. Tadi katanya ada ART. Tapi kan sekarang membuat Ormas tidak perlu ada pendaptaran segala macam kan. Berarti sangat longgar. Betul. Kalau kita berpatokan pada putusan judicial review ya. Mahkamah Konstitusi untuk pendaftaran memang semakin diperlonggar. Setidaknya misalnya syarat kepemilikan surat keterangan terdaftar berdasarkan jenjang ya. Baik itu untuk nasional maupun provinsi kabupaten kota itu sudah tidak diwajibkan lagi. Hanya memang karena diskusi kita pada malam hari ini juga menyinggung keberadaan Undang-Undang Ormas. Perlu kita ingat kembali. Kelahiran Undang-Undang Ormas ini sesungguhnya bereaksi terhadap fenomena apa. Atau dengan kata lain, apa latar belakangnya waktu itu. Sehingga kemudian muncul Undang-Undang 17 tahun 2013. Setidaknya dalam catatan PSHK itu ada dua ya. Pertama merespon satu bentuk perilaku Ormas yang melakukan rangkaian kekerasan. Jadi ini kita lihat dia sebagai fenomena. Dan yang kedua adalah mendorong dan mewujudkan tata kelola administrasi keuangan Ormas lebih transparan, akuntabel, profesional. Sekaligus untuk mencegah salah satunya juga untuk mencegah tindak pidana terorisme dan pencucian uang. Nah sekarang persoalannya adalah tiga tahun perjalanan Undang-Undang Ormas. Apakah kemudian latar belakang atau fenomena yang pertama tadi itu berkurang atau tidak? Nah ini kalau kita coba munculkan pertanyaan kritis dalam konteks monitoring dan evaluasi Undang-Undang Ormas jadi relevan. Nah sekarang pertanyaan yang lebih fundamental adalah apakah sewaktu dilahirkan Undang-Undang Ormas pilihan menghadirkan Undang-Undang Ormas untuk mencegah kekerasan itu memang sudah tepat pertanyaan pertama. Nah pertanyaan kedua adalah apakah memang Undang-Undang Ormas hari ini mengandung kelemahan? Nah saya melihat sebenarnya sekalipun kita hari ini katakanlah tidak punya Undang-Undang Ormas sekalipun. Dan tentu Undang-Undang Ormas tahun 85 juga karena ada persoalan secara historis politiknya juga tidak berlaku. Maka sebenarnya kepolisian tidak punya satu hambatan untuk menindak kemudian menegakkan hukum terhadap perilaku Ormas yang lakukan kekerasan. Dan kebatasan penindakan yang dipunyai oleh kepolisian itu sejauh apa? Bagi individu-individu yang melakukan di depan umum atau bahkan bersama-sama melakukan tindakan kekerasan, merusak fasilitas dan segala macam gitu, itu bisa dijerat. KUHP mengatakan bahwa yang turut serta yang memerintahkan, dan ini sudah ada presidennya. 2016, ini kan karena di awal 2017 ya yang di Jawa Barat, di 2016 ada peristiwa yang melibatkan buah Ormas di Medan waktu itu, Februari 2016, ya apa tawuran juga sampai ada korban, banyak kerusakan. Kemudian di Bali juga ada waktu itu, Laskar Bali saya lupa satu lagi organisasinya. Dan sudah ada keluar putusan, waktu itu hakim memutuskan berdasarkan pasal 170, ayat 2 dan 3, hanya memang waktu itu putusannya, fonisnya lebih ringan. Jadi individu-individu yang melakukan tindakan kerasan menggunakan kendaraan Ormas sudah sampai ke pengadilan, cuma memang waktu itu fonisnya separuh dari yang diadakan oleh. Dan itu tidak ada kaitan dengan undang-undang Ormas, murni menggunakan KUHP kepolisiannya? Murni dengan KUHP. Dan kemudian, satu lagi ini juga, apakah kemudian penindakan terhadap Ormas yang memang kasat mata kita bisa melakukan rangkaian, tindakan kerasan, dan ini kita bisa sebut satu fenomena, mutlak mewajibkan harus ada kepemilikan atau terdaftar. Menurut saya, sekalipun dia tidak terdaftar, dia memang tidak mengakses anggaran pemerintah. Tetap bisa ditentipkan. Kalau kemudian dia melakukan kerasan, tetap bisa ditindakkan. Menggunakan KUHP atau KUHP? KUHP bisa. KUHP, baik. Oke, tahan di situ dulu ya. Kita istirahat lagi. Pemirsa, kita akan meneruskan perbincangan kita mengenai Ormas, sidang sementara di Skors. Pemirsa, kita akan meneruskan perbincangan kita.